Dalam kesempatan pertemuan antara DPR RI Komisi 3 dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, beberapa anggota DPR lakukan pertanyaan perihal dugaan adanya aksi makar yang akan mencederai aksi Superdamai 2 Desember lalu. Dan berikut pernyataan Erma Suryani Ranik dari Partai Demokrat. Pertama-tama kami sangat konsen dengan persoalan yang dituduhkan kepada beberapa aktivis terkait dengan urusan makar katanya Pak Kapolri. Kenapa kami sangat konsens? Karena mereka-mereka yang Pak Kapolri berserta jajaran tangkap ini dari segi usia ini juga agak aneh ini Pak. Dari segi akses terhadap upaya-upaya makar juga bagi kami agak kurang memenuhi persaratan. Salah satunya bahkan mohon maaf Ibu Rahmawati ini duduk di kursi roda. Secara logika publik, logika umum ini agak sulit buat kami memahami mereka-mereka ini menggagas dan mampu untuk melaksanakan makar. Saya khawatir kalau tindakan-tindakan seperti ini terus menerus dilakukan, kepolisian menjadi aparat yang sangat represif untuk setiap perbedaan pendapat. Ini berbahaya Pak. Kita berjuang untuk menegakkan demokrasi tidak mudah. Dulu sikit-sikit zaman dulu ditangkap. Sekarang ini kalau protes-protes sedikit kemudian dibilang makar juga lalu ditangkap. Ini membuat orang menjadi tidak kritis terhadap pemerintah. Padahal salah satu ciri negara demokrasi untuk memajukan bangsa adalah kuatnya sipil society yang kritis terhadap pemerintah. Saya yakin teman-teman Polri ini pasti menyiapkan sejumlah bukti untuk memastikan bahwa beberapa orang ini, sebelas orang, meskipun saya lihat di bukunya Pak Kapolri ini beda-beda pasal yang digunakannya. Sebenarnya mau dibuktikan sebagai makar, kita tunggu saja di nanti Pak, buktiannya di pengadilan. Pak Kapolri, saya juga tetap mengingatkan Pak Kapolri, tadi juga sudah disampaikan bahwa kerja-kerja Polri belum berhenti. Karena masih ada pengamanan nanti ketika dilaksanakan persidangan untuk kasusnya Pak Basuki Cahaya Purnama. Tapi saya yakin teman-teman ini juga sudah menyiapkan simulasi-simulasi semoga tetap stabil dan bisa menjaga keamanan Indonesia. Pak Kapolri, kenapa kami juga konsen terkait dengan makar ini? Karena pernyataan Pak Kapolri yang dikutip di media yang menyatakan ada oknum-oknum atau orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang mau menunggangi aksi 2 Desember itu dengan makar, kemudian menjadi bola liar Pak. Salah satunya yaitu ada komisaris kantor berita antara yang kemudian menuduh. Ketua Umum Partai Demokrat sebagai orang yang menggerakkan aksi ini. Ini sudah kami laporkan secara resmi kepada teman-teman di kepolisian. Mohon ini segera diproses menurut aturan yang berlaku karena it's not make sense buat saya. Seorang komisaris sebuah lembaga negara bisa bicara seperti itu. Dan ini kami minta teman-teman di kepolisian untuk menaruh perhatian yang lebih untuk kasus ini. Pak Kapolri, saya mengingatkan juga bahwa peristiwa di Jakarta merupakan magnet juga bagi daerah-daerah lain. Di daerah saya di Kalimantan Barat ini berseliweran informasi-informasi dari media sosial yang isinya provokasi menurut Pak. Yang menurut saya juga bisa mengancam keberadaan, keberagaman, dan binika tunggal ika kita. Saya mohon bantuan Pak Kapolri dan ketegasan untuk menelusuri, ini teman-teman tentu saja di jajaran Mbak Reskrim, untuk menelusuri portal-portal berita. Kemudian akun-akun media sosial yang isinya selalu dengan provokasi dan fitnah. Saya sangat yakin kemampuan teman-teman Polri sudah sangat jauh untuk urusan ITE ini.